Pada siang hari ini saya resmikan... Presiden Jokowi-Dodo Jokowi mengatakan tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kabupaten Kebumen yang baru saja diresmikan akan menjadi contoh bagi daerah lain. Budidaya udang di kawasan ini nantinya bisa menjadi contoh bagi provinsi dan kabupaten yang ingin membangun. Ada contoh dulu yang betul, manajemennya dicontoh, pemberian pakanya dicontoh, manajemen di kawasan ini juga dicontoh, sehingga yang membuat itu enak, ada contoh itu gampang, tidak usah pakai teori yang sulit-sulit. Yang kedua yang dibangun ini adalah 60 hektare. Sebentar lagi kita akan mulai lagi 1.800 hektare di Wai Ngapu, di NTT. Ini sudah desain perencanaan sudah selesai, ini dikopi, dibuat di sana. Yang kita harapkan itu akan menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi, ada tambak udangnya, ada industri pakanya, ada industri untuk turunan dari udang-udang yang dipanel. Pembangunan tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengejut produksi udang nasional. Tambak BUBK ini menerapkan konsep ramah lingkungan dan menerapkan peningkatan teknologi seperti penerapan tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, penerapan ipal, peningkatan pada tebar, pengaturan petak pemeliharaan, serta manajemen kesehatan ikan dan udang. Dari Petanahan Tim Liputan Tati TV memberitakan